jadi buat kalian yang punya 70D jangan panik servisnya gratis jangan panik ya servisnya gratis cek cek halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di konten kali ini saya akan membahas tentang kamera saya yang rusak minggu lalu beberapa minggu lalu sebulan lalu lupa baru saya diservis saya akan ceritakan dulu kamera ini rusak error 80 dan error 70 sampai mati total bener-bener mati total mau diapa-apain gak bisa terserah jadi ini emang bener-bener gak bisa diapa-apain dan karena saat itu saya merekam video sampai 45 menit dan video itu langsung start panas kameranya kalau error 80 dan error 70 itu main PCB nya gak rusak dan gak bisa benerin harus diganti oh iya kamera 70D ini rentan banget rusak overheat lah tergantung seri ya nomor seri nomor seri 02-22 itu yang awalnya 02-22 itu mudah banget untuk rusak tapi gak semuanya 70D itu cepet rusak kok kamera ini diservis gratis gratis sekali lagi jadi langsung aja kita buka pake kamera otos oke ini dia unitnya oke error 7080 ini buat kalian ya nanti saya akan sertakan juga apa namanya nota-notanya dan totalnya totalnya seluruhan berapa saya servis satu lagi nah ini nah nomor seri saya 09 jadi dapat nomor seri yang rusak kita singkirkan dulu kita singkirkan dulu kita singkirkan dulu pas ini nah ini eee bonnya ya servisnya saya gak bohong karena beneran gratis gitu penggantian PCB dan servisnya gratis gitu PCB dan biaya servisnya diskon 100% saya cuma bayar eee ininya aja sih apa namanya double tipnya aja untuk si karet-karetnya eh si karet-karetnya ini diganti karet-karetnya punya aku tuh diganti 180 ribu saya bayar ini ya ini kita perhatian lensa fix kita kenapa ini dulu fungsi normal ya jadi saran saya kalau kalian ingin ke service center sebelum ke service center agar ada baginya kalian email dulu email dulu si canonnya gitu cari emailnya gimana ada di web resminya canon eee canon.co.id itu ada hubungi si customernya ini yang saya akan kasih dan saya akan kasih tau kalian eee saya juga udah ng-email juga gitu sebelum ke data scriptnya nah ini email saya ya eee eee nih jadi untuk make sure aja untuk eee konfirmasi kalau kasih tau dulu aja keluhannya apa di eee canon kali ya di canon 70d kalian nah nanti bakalan dibalas tuh sama si service canonnya nih disini juga dikasih tau kan kalau kalau untuk biaya service dan penggantian PCB dibebas biayakan nih jadi saya udah nge-email dulu sebelum sebelum ke service center nah terus abis itu kalian pastiin juga nomor seri unit kalian itu terdaftar di webnya canon atau udah ada datanya di data script cara cek serial numbernya nih aku tau tinggal kita buka aja safari atau google chrome linknya udah aku kasih di deskripsi ya jadi tinggal langsung aja kita ke canon terus kita ketik nomor seri canonnya nah ini nomor seri 70d aku kita cek ada nih eos 70d 70d ada nih terus garansi produknya telah habis ini bukti kalau misalnya garansi garansi kameraku tuh udah habis ya yang ini untuk cek status garansi maksudnya kalau misalnya ini udah ada disini udah ada garansi produk telah habis masa berlakunya berarti emang 70d kamu tuh dibelinya di data script gitu soalnya datanya ada untuk mengecek isu 70d mudah terkena error 8070 linknya juga udah aku kasih di deskripsi ya jadi tinggal langsung aja klik nah ini dia isu tentang 70d mudah terkena error 80 dan 70 di sini udah dijelasin sama situs resmi canonnya ya nah ini juga dikasih tahu juga nomer seri yang berawal dari 00 sampai 22 itu mudah atau rentan terkena error 80 atau 70 tapi di sini juga canon ngasih tahu untuk customer untuk para customer atau user 70 eos 70d nih yang mengalami error 70 dan 80 akan mendapatkan inspection dan repair gratis dari canon tinggal datengin aja service center canon atau data script kasihin bodynya aja nih body aja ya ini juga linknya udah aku kasih di deskripsi tinggal lihat aja nanti gitu guys jadi kalau ada yang nanya dari mana abang dari mana saya bisa mendapatkan info kalau misalnya 70d ini bisa di service gratis saya upload instastory dan banyak yang nanggapin gitu untungnya banyak teman-teman saya yang nanggapin kalau 70d itu service gratis bang cuma dilihat nomer serinya dulu bang itu beneran bagus gak di canon Indonesia atau di data script ada gak datanya gitu ternyata ya ketika dicek nomer serinya emang resmi gitu mengganasi resmi gitu walaupun saya belinya waktu itu gak resmi serius saya beli ini itu gak resmi di distributor cuma distributornya mungkin ngambilnya dari data script bisa jadi ya ya saya kasih tau kalian jangan panik karena kalau kalian panik kalian akan langsung ke tempat service dan tempat service yang ngasih harga kalau misalnya ini sampai 3 juta mbak ini sampai 3 juta mas dan kalian mengiakan nah ini 3 juta 3 juta itu lumayan banyak ya menurut saya ya jadi bisa buat beli lensa 50mm 2 unit bisa beli kamera apa mikro D 2 unit bisa nyicil motor 3 juta itu lumayan ya untuk PCB ini jadi ya usahakan jangan panik yang saya lakukan adalah instagram please do your magic alay ya? emang alay tapi it work man beneran beneran pada bantu gitu kamera ini masih akan saya pakai untuk membuat konten atau video di channel ini sampai saya membeli kamera yang baru oke segitu aja video kali ini membahas tentang 70 demati total dan service gratis gimana? kalau bermanfaat jangan lupa share kalau suka jangan lupa like dan subscribe channel ini oke? segitu jadinya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih